Biro SCTV Banten kini bisa dinikmati tayangan selama satu jam di program liputan 6 pagi nasional. Tayangan konten lokal ini melengkapi permintaan masyarakat akan informasi khususnya di Banten. Warga Banten juga bisa mengakses liputan digital di set of box dengan channel Digital29UAF. Sejak mengudara tahun 2020 lalu, Biro SCTV Banten menyajikan berita selama 2 segmen atau 30 menit. Namun, kini pada bulan Mei 2024, tayangan terus bertambah hingga satu jam atau 4 segmen berita. Tentunya ini menjadi motivasi redaksi Biro SCTV Banten untuk terus memberikan informasi terbaik. Kantor transmisi utama yang tadinya di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, kini sudah pindah di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pindahnya kantor transmisi untuk menjangkau siaran hingga ke Tanggerang Raya, Serang Raya, Cilegon, hingga wilayah selatan Banten. Belumnya kita sudah bersiaran berita liputan 6 lokal Biro Banten ini semenjak awal bulan Juli tahun 2020. Saat itu durasi kita masih tayang selama 30 menit, terbagi dalam 2 segmen. Dan saat ini, awal bulan Mei 2024 ini kita sudah bersiaran atas permintaan warga Banten. Kita tambah durasinya menjadi 60 menit. Itu terbagi dalam 4 segmen. Bagi warga Banten yang domisili di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Tanggerang, itu bisa menyaksikan siaran digital SCTV program liputan 6 Biro Banten pada acara program liputan 6 nasional di SCTV pukul 5 pagi sampai 6 pagi. Itu kita isi dengan slot siaran liputan 6 lokal Biro Banten. Dan siaran digital SCTV Banten ini bisa disaksikan oleh pemirsa, dapat disaksikan pada peralatan televisi digital ataupun set of box dengan cara men-saksannya di channel 29 UHF dengan frekuensi 538 MHz. Nanti akan tampil di situ MOOC 29 MPEG Banten. Dan rencananya, dalam waktu dekat ini, siaran Indusiar Banten juga akan mengudara, yang tentunya akan menemani warga Banten dengan sejumlah program menarik lainnya. Aril Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.